Intro Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat sejahtera buat kita semia para mahasiswa program dokter ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang saya hormati dan yang saya banggakan Hari ini kita akan membahas tentang filsafat dan politik hukum dalam perspektif kajian hukum untuk disertasi mahasiswa program dokter Fakultas Hukum Uni Sula Mengapa materi ini perlu disampaikan kepada para mahasiswa program dokter di Fakultas Hukum Uni Sula? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa persoalan filsafat dan politik hukum itu satu keniscayaan yang tidak bisa dihindari di dalam mahasiswa program doktoral melakukan penelitian dan juga melakukan menyusun sebuah disertasi sehingga persoalan filsafat dan politik hukum itu menjadi sesuatu yang sangat penting Dalam kesempatan ini saya akan mengajak para mahasiswa untuk mendiskusikan Di antara kita, saya sebagai dosen dan Bapak Ibu sebagai peserta dalam hal ini mahasiswa program doktoral kita satu sama lain nanti saling mengisi Bila mana yang saya sampaikan nanti ada sesuatu yang menarik untuk kita diskusikan maka dipersilakan kepada para mahasiswa langsung saja memberikan respon bisa dalam bentuk melengkapi atau menyempurnakan materi yang saya sampaikan juga bisa dalam bentuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap materi yang saya sampaikan Kata orang tidak kenal maka tidak sayang tidak kenal maka tidak sayang kalau tidak sayang maka tentu tidak akrab Supaya di antara kita terjadi satu komunikasi yang fiktif terjadi satu dialog yang cukup akrab maka sedikit izinkan saya memperkenalkan tentang siapa saya Soal karir hari ini sampai dengan hari ini saya diamanai oleh pimpinan universitas sebagai dekan waktus hukum munisula yang sebelumnya pernah diamanai sebagai ketua prodi magister kenotariatan dan sebelumnya juga sudah pernah diamanai sebagai dekan waktus hukum munisula kemudian sebelumnya sebagai waktus dekan satu waktus hukum munisula terkait dengan karya dalam bentuk buku yang pernah saya tulis yang pertama saya menulis buku tentang korupsi dalam perspektif hukum administrasi negara yang diterbitkan oleh sinar grafika dan ini menjadi salah satu buku yang buat saya pribadi adalah ikon ya ikon dan ternyata cukup banyak diminati oleh para penegak hukum terutama di kepolisian dan kejasaan di dalam melakukan pemeriksaan tentang tindak pidana korupsi kemudian saya juga punya buku terbitkan oleh sinar grafika yang kedua tentang birokrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah sama juga pendekatan kajiannya adalah hukum administrasi negara lalu saya punya beberapa artikel diantaranya ada artikel yang berjudul maladministrasi dalam tindak pidana korupsi selain itu saya juga aktif terlibat di dalam organisasi-organisasi asosiasi terkait dengan spesifikasi atau kepakaran di bidang ilmu tertentu misalnya tergabung di dalam asosiasi dosen perbandingan hukum Indonesia kemudian juga asosiasi hukum ketenaga kerjaan di Indonesia dan juga asosiasi organisasi fakultas hukum pernah juga terlibat sebagai penasihat di dalam asosiasi pimpinan perbandingan tinggi hukum se-Indonesia beberapa waktu yang lalu keseharian tentu sebagai dosen di fakultas hukum konsentrasi saya saya berkonsentrasi di bidang ilmu hukum spesifikasi hukum administrasi negara jadi itulah sekilas mengenai perkenalan saya terhadap bapak ibu semua para mahasiswa program doktoral so lanjut masuk kepada materi sedara sekalian kalau kita bicara tentang filsafat dalam kaitan dengan politik hukum maka yang pertama kali saya ingin mengajak bapak ibu semua bahwa bicara tentang filsafat dan politik hukum itu buat saya saya memulai dari satu pendekatan ilmu yang mana kita pahami ilmu itu mensyaratkan berbasis pada sebuah nilai artinya ilmu itu wajib syarat nilai pertanyaannya adalah mengapa ilmu itu wajib syarat nilai jawabannya menurut saya ilmu wajib syarat nilai karena memang di dalam ilmu pengetahuan itu yang kita pahami bahwa science is value artinya ilmu adalah sebuah nilai tidak boleh ilmu itu tanpa nilai karena kalau ilmu tanpa nilai maka bisa membuat si pemilik ilmu itu lepas kendali dan bisa menemukan sesuatu yang tidak baik bagi pemilik ilmu bahkan bisa berdampak bagi pihak lain yang akan terdampak dengan ilmu tersebut oleh karena itu saya berdiri dalam posisi ilmu adalah wajib syarat nilai pertanyaan berikutnya adalah kalau kita bicara ilmu wajib syarat nilai pertanyaannya adalah nilai yang mana yang kita jadikan sebagai fondasi nilai yang mana yang kita jadikan sebagai basic di dalam ilmu itu dalam hal ini saya berpendapat berpendapat nilai yang wajib kita jadikan sebagai basic di dalam ilmu adalah nilai yang bersumberkan pada kebenaran ajaran sebuah kitab suci kenapa bersumberkan pada kebenaran ajaran sebuah kitab suci yang kita sebut dengan agama karena pada dasarnya setiap manusia di muka bumi ini kecuali yang ateis setiap manusia di muka bumi ini tentu mencaratkan dalam kehidupannya dia wajib memiliki sebuah sumber kebenaran yang menjadi pedoman hidupnya yang didapatkan dari kebenaran ajaran kitab suci agama kita mengetahui bahwa ada di Indonesia diakui ada bermacam-macam agama secara garis besar mulai dari Islam Kristen Katolik Hindu Buddha dan setiap masing-masing agama itu mempunyai kitab suci dan kitab suci itu pasti mengajarkan tentang kebenaran dan karena mengajarkan tentang kebenaran maka kitab suci itulah yang wajib dijadikan pedoman dijadikan sebagai sumber nilai bagi pengikutnya bagi umatnya di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada itulah rudimentasi saya mengapa ilmu itu wajib syarat nilai yang kedua karena ilmu itu wajib syarat nilai yang bersemburkan pada kebenaran ajaran kitab suci yaitu agama maka untuk bisa memahami korelasi tersebut disini menghadirkan yang namanya ilmu pengetahuan jadi saudara sekalian keberadaan agama dan ilmu pengetahuan menjadi dua hal yang harus saling bersinergi di dalam alam pikiran manusia yang sedang melakukan internalisasi pemahaman terhadap ilmu pengetahuan yang ada ikhtiar manusia untuk melakukan internalisasi pemahaman terhadap ilmu pengetahuan yang ada itulah yang disebut dengan filsafat jadi saudara sekalian kalau kita bicara tentang filsafat dimana hakikat makna filsafat itu adalah ikhtiar manusia untuk memahami mempelajari mengetahui secara komprehensif dan mendalam terhadap berbagai fenomena berbagai sumber-sumber berinformasi berbagai pengetahuan yang ada itulah hakikat daripada filsafat jadi kalau kita bicara tentang filsafat yang itu diarahkan nanti kepada persoalan politik dan hukum maka basic fondasi yang harus kita kelirikan terlebih dahulu adalah satu memastikan sumber kebenaran yang diperoleh dari satu kebenaran ajaran satu kitab suci yang itu didapat dalam agama yang kedua menghadirkan pentingnya mengerti tentang ilmu pengetahuan inilah yang harus kita perkuat di dalam diri kita sebagai manusia yang sedang melakukan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum selanjutnya saudara sekalian kita masuk pada persoalan politik dan di dalam politik itu satu harus ada value-nya kedua harus ada moralnya lalu ketiga ada hukumnya artinya di dalam politik itu dia harus mengandung sebuah nilai dia harus mencerminkan moralitas yang kemudian di dalamnya ada hukum barulah kita bisa bicara tentang politik yang benar karena kalau politik lepas dari persoalan nilai politik lepas dari persoalan moral dan politik lepas dari persoalan hukum itu sendiri maka akan terjadi kekacauan ya di dalam berpolitik betul ada ada game yang mengatakan bahwa hakikat dari tujuan politik itu bagaimana cara meraih sebuah kekuasaan betul tetapi untuk meraih sebuah kekuasaan kan wajib melalui sebuah proses tidak bisa tiba-tiba orang menjadi berkuasa tanpa sebuah proses dan kalau ada orang memiliki kekuasaan tanpa melalui proses itu kekuasaan yang sangat berbahaya dan maka untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan dari capaian sebuah kekuasaan maka wajib melalui sebuah proses dengan proses itulah tahapan demi tahapan harus dilalui tahapan demi tahapan harus dipatuh supaya ketika sampai pada capaian sebuah kekuasaan sebagai tujuan dari sebuah politik maka kekuasaan itu dimiliki diraih dan dijalankan juga tunduk pada norma-norma hukum yang berlaku sehingga apabila kekuasaan yang dicapai dijalankan secara prosedural sesuai dengan mekanisme tunduk pada nilai-nilai norma-norma hukum yang berlaku maka hasil daripada kekuasaan itu akan memberikan kemanfaatan akan memberikan kemaslahatan bagi banyak orang bahkan bagi semua orang yang menjadi wilayah kekuasaan si pemilik kekuasaan itu sendiri selanjutnya saudara sekalian bapak ibu yang saya hormati tadi saya katakan bahwa cara meraih sebuah kekuasaan yang benar sebagai bagian daripada tujuan politik itu wajib melalui sebuah proses yang benar agar pelaksanaan dari satu kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang benar-benar bisa menghadirkan kemaslahatan dalam masyarakat bisa menghadirkan kemanfaatan dalam masyarakat bisa menghadirkan kemakmuran dalam masyarakat bisa menghadirkan kedamaian dalam masyarakat bahkan bisa menciptakan keharmonisan dan ketertiban dalam masyarakat itulah kalau mekanisme atau capaian sebuah kekuasaan sebagai tujuan daripada politik itu dilalui dengan satu proses yang benar dan dijalankan dengan cara yang benar tunduk pada regulasi tunduk pada norma bahkan dilandasi dengan moralitas yang kuat dan itulah sesungguhnya yang diinginkan oleh masyarakat itulah sesungguhnya yang diharapkan oleh masyarakat karena saudara sekalian perlu saya jelaskan bahwa di dalam praktek penyelenggaraan kekuasaan oleh mereka yang mendapatkan kekuasaan tentulah dijalankan dengan maksud untuk mengatur menertibkan memelihara dan menciptakan kedamaian di dalam masyarakat kalau tadi saya sudah menjelaskan tentang proses apa namanya esensi mana sebuah politik dan tujuan politik itu adalah puncaknya meraih sebuah kekuasaan maka supaya implementasi dari capaian kekuasaan tersebut dijalankan dengan benar maka proses capaian kekuasaan juga harus dilalui dengan cara yang benar dan di dalamnya dia wajib mengandung sebuah nilai kemudian moralitas dan tentu tidak kalah pentingnya persoalan kehadiran hukum itu sendiri berikutnya saya ingin memperdalam kembali tentang bahasan kita tentang sumber kebenaran tadi dimana kata kunci yang saya sampaikan tadi bahwa basic ilmu pengetahuan itu dia apa namanya harus bersumberkan pada kebenaran sebuah ajaran kitab suci yang kita temukan di dalam agama dan agama yang dipilih yang diakini oleh kita semua masing-masing karena setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing itu dilindungi secara konstitusi negara kita pasal 29 undang-undang dasar 45 jadi sesungguhnya kalau kita bicara tentang politik hukum dalam perspektif filsafat karena tema kita kan judulnya filsafat dan politik hukum politik hukum dalam perspektif filsafat maka saya akan mengajak Anda untuk kembali kepada basic kebenaran yang diperoleh di dalam ajaran kitab suci agama yang kedua pembahasannya atau kajiannya menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan saya ingin mengajak Anda untuk mencoba saya muslim maka saya mengambil eksempel beberapa surat dan ayat di dalam kitab suci Al-Quran yang memberikan inspirasi kepada kita ketika bicara tentang sumber kebenaran mutlak itu misalnya di dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Baqru ayat 2 misalnya disana dikatakan Bismillahirrahmanirrahim Jalikal kitab Zalikal kitabullah rahibah fihi hudallil muttakin artinya apa? artinya bahwa Zalikal kitabullah rahibah fihi hudallil muttakin artinya bahwa kitab suci Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa makna daripada surat Al-Baqru ayat 2 tersebut menegaskan kepada umatnya bahwa memang di dalam kitab suci Al-Quran itu berisi sumber sumber kebenaran seluruh ayat yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran itu benar adanya salah satu diantaranya ditegaskan dalam surat Al-Baqru ayat 2 yang dikatakan kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya maksud tidak ada keraguan padanya artinya tidak ada keraguan terhadap semua kebenaran yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran itu karena tidak ada keraguan padanya terhadap semua kebenaran yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran itu maka dipilihlah oleh umat Islam karena Al-Quran itu kitab suci bagi umat Islam sebagai pedoman hidupnya sebagai petunjuk bagi dirinya di dalam menjalani proses kehidupannya agar bisa menjadi manusia yang bertakwa itu kira-kira maksud daripada surat Al-Baqarah 2 tersebut berikutnya saya ingin mengajak melihat di dalam surat Al-Imran ayat 3 misalnya yang artinya dikatakan dia Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil ada pesan filosofi yang menarik yang perlu kita cermati disini Bapak Ibu semua yang saya hormati apa pesan filosofi yang menarik yang saya maksud bahwa dari penjelasan dari terjemahan arti daripada bunyi surat Al-Imran ayat 3 ini yang pertama memang Allah menegaskan disitu bahwa di dalam Al-Quran itu semuanya mengandung kebenaran bahkan di dalam Al-Quran itu juga menegaskan membenarkan keberadaan kitab-kitab suci sebelumnya yaitu kitab suci Taurat dan kitab suci Injil dengan demikian dapat kita pahami bahwa kita sebagai manusia terutama yang umat Islam yang menjadikan perdoman hidupnya tidak Al-Quran sebagai perdoman hidupnya tidak dalam posisi bahkan tidak bisa kita pertentangkan atau kita benturkan kitab suci Al-Quran dengan kitab suci Taurat dan Injil karena Allah sudah menegaskan membenarkan kitab-kitab sebelumnya menurunkan Taurat dan Injil jadi sebagai seorang ilmuwan karena kita bicara dalam lingkup akademik jadi saya menempatkan Bapak-Ibu Mahaeswa PDH ini sebagai seorang ilmuwan maka saya mengajak Anda semua untuk melihat persoalan ini secara rasional secara objektif dan mempunyai fondasi mempunyai sumber mempunyai asal-usul mempunyai kronologi cerita mengapa? dikatakan bahwa Taurat dan Injil itu merupakan juga kitab suci yang sudah ada sebelum Allah menurunkan kitab suci Al-Quran persoalan dalam proses perjalanan kehidupan manusia dengan masing-masing agama yang dipilih dan diakininya itu kembali kepada masing-masing dan Islam itu sangat menghargai sangat menyunjung tinggi keberadaan pengikut-pengikut agama yang lain selain Islam bahkan di dalam Islam itu dinyatakan bahwa lakum dinukum waliyadin agamamu untukmu dan agamaku untukku kalimatnya singkat tetapi memiliki makna filosofi yang luar biasa dalam menciptakan suasana keharmonisan kehidupan antarumat beragama dalam menciptakan keselarasan kebersamaan kehidupan yang bersama antarumat beragama jadi tidak pada tempatnya antar masing-masing pemeluk agama saling berbenturan tidak boleh yang wajib kita lakukan adalah saling menghargai saling menghormati dan tidak boleh saling mengganggu masing-masing pemeluk agama tetapi ikhtiar untuk mensinergikan ya ajaran ajaran masing-masing agama dalam kehidupan sosial itulah yang harus kita lakukan mensinergikan itu bagian terpenting dalam terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang tertib dan damai tidak boleh dikonflikkan karena jika dikonflikkan maka itu satu bentuk paradigma keberagamaan yang tidak benar tetapi kalau diharmonisasikan tanpa saling campur mencampuri tata cara pelaksanaan ajaran agamanya masing-masing melainkan saling menghormati saling menjaga dan saling melindungi satu sama lain inilah yang harus dilakukan oleh setiap orang pemeluk agama maka ada yang kita kenal yang namanya kehidupan sosial antarumat beragama ada juga yang kita kenal kehidupan individu antarumat beragama artinya kehidupan sosial antarumat beragama di dalam praktek kehidupan sehari-hari bagaimana satu sama lain saling merangkul saling memelihara saling melindungi saling menjaga tidak boleh saling menjatuhkan tapi kehidupan individual dalam keagamaan masing-masing menjalankan tata cara ibadahnya menurut ajaran masing-masing agamanya ini yang tidak boleh diganggu dengan demikian dapatlah kita pahami bahwa sesungguhnya bicara tentang politik hukum dalam praktek kehidupan sehari-hari itu tidak bisa dilepaskan dari sumber kebenaran ajaran agama yang bisa ajaran kitab suci yang bisa kita temukan di dalam agama itu sendiri saudara kalian bapak ibu yang saya hormati dalam surat yang lain masih dalam surat al-imran khususnya di dalam ayat 110 yang dikatakan bahwa ini sering di Uni Sula itu sering disampaikan ketika ada acara-acara seremonial pembukaan satu acara diawali dengan pembacaan ayat-ayat seci Al-Quran dan ini bagi komunitas Uni Sula terutama para dosen dan mahasiswa itu sudah sangat familiar bahkan sudah terinternalisasi dalam kehidupan dalam dalam aktivitas keseharian simitas akademika Uni Sula yaitu di dalam surat al-imran ayat 110 dinyatakan Bismillahirrahmanirrahim apa arti daripada al-imran 110 artinya adalah bahwa kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia yang menyuruh berbuat ma'ruf mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah dari ayat ini ada empat kata kunci yang perlu kita resapi bersama dan itu sedapat mungkin bisa kita praktekkan dalam kehidupan yang pertama Allah menyatakan bahwa kita adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia maksud daripada dilahirkan untuk manusia bahwa kita ini sebagai hamba Allah sebagai umat Islam memang diciptakan dan dilahirkan atas izin Allah sebagai orang yang terbaik untuk manusia jadi kita sebagai orang yang terbaik untuk manusia maka kalau kita sudah ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang terbaik untuk manusia maka kewajiban kita sebagai manusia untuk berusaha melakukan yang terbaik memberikan yang terbaik berbuat yang terbaik apa contoh melakukan yang terbaik memberikan yang terbaik berbuat yang terbaik yang pertama adalah amar ma'ruf apa amar ma'ruf melakukan perbuatan yang baik berbuat kebaikan yang kedua nahi mungka mencegah kemungkaran menghindari konflik menghindari perseteruan menghindari permusuhan itu namanya mencegah kemungkaran menghindari terjadinya perbuatan yang bisa merugikan orang lain dengan kata lain mencegah terjadinya kejahatan lalu yang ketiga kata kunci itu adalah dengan kita amar ma'ruf nahi mungkar agar kita senantiasa tetap berpegang teguh beriman kepada Allah kenapa di kunci di bagian akhir ayat itu Allah mengatakan beriman kepada Allah supaya segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia di alam semesta ini mulai dari amar ma'ruf nahi mungkar dan sejenisnya kita tetap senantiasa di dalam kekuatan iman kita kepada Allah karena harus disadari bahwa sekuat apapun manusia dalam hidupnya tidak ada yang mampu melawan dan mencegah apa yang menjadi kehendak Allah oleh karena itu kita seharus selantiasa memegang teguh dalam bentuk keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah saudara sekalian bapak ibu semua peserta pdhia fakta sukumunusula yang saya hormati yang menjadi basic di dalam kita mempelajari memahami filsafat dan politik hukum di dalam mempersiapkan diri untuk melakukan penelitian menyusun disertasi di bidang ilmu hukum apapun subjek disertasi itu kapanpun kita menyusun disertasi itu tetapi persoalan yang namanya value persoalan sumber kebenaran tidak bisa kita lepaskan dari aktivitas keseharian kapanpun dimanapun dan dengan siapapun kita melaksanakan aktivitas selanjutnya bapak ibu semua yang saya hormati mahasiswa perserta program doktoral PDIH Kabupaten Suku Manusula tentang filsafat di awal saya sudah menyampaikan bahwa hakikat makna filsafat dalam pendekatan keilmuan adalah satu bentuk kegiatan berpikir yang dilakukan secara mendalam secara sistematis komprehensif sampai pada akar permasalahan terhadap suatu persoalan atau suatu obyek dengan maksud untuk mencapai satu nilai kebenaran nilai kemanfaatan dan nilai keadilan hukum sehingga tujuan daripada filsafat kalau kita bicara dalam konteks filsafat hukum tujuannya adalah bagaimana bisa sampai pada nilai kemanfaatan nilai kepastian dan nilai keadilan hukum karena itulah sebetulnya yang menjadi goal mengapa manusia perlu memahami secara untuk mendalam tentang filsafat hukum lalu di dalam filsafat itu harus disadari dia memiliki obyek yang luas di dalam filsafat karena segala sesuatu yang menjadi sasaran dipikirkan oleh manusia itu bisa menjadi obyek filsafat yang kedua di dalam filsafat itu mempunyai dijangkau oleh alam mampu dijangkau oleh alam pikiran manusia artinya di dalam filsafat itu tidak berpikir terhadap sesuatu yang tidak mungkin dijangkau oleh rasionalitas berpikir manusia karena apa karena kalau sudah sampai pada sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh rasionalitas berpikir manusia maka solusinya dikembalikan kepada keyakinan akan kebenaran Tuhan kita mengembalikan keyakinan kita kepada akan kebenaran Tuhan misalnya terhadap ciptaan Allah yang goib secara kasat mata tidak bisa dilihat tetapi kita meyakini yang goib itu ada karena bisa kita rasakan tidak semua yang tampak secara kasat mata secara fisik bisa kita apa sorry belum tentu semua yang tidak tampak kasat mata tidak bisa kita rasakan tetapi ada hal-hal yang tidak tampak kasat mata bisa kita rasakan keberadaannya nah kita merasakan keberadaan itu walaupun tanpa bisa dilihat secara fisik maka kembali kepada keyakinan kita sebagai manusia yang beragama itulah pentingnya agama karena tidak semua yang kita rasakan itu mampu dilihat kasat mata bahkan tidak semua yang kita rasakan mampu dirasionalkan tetapi ada beberapa hal yang tidak tampak oleh mata bisa kita rasakan dan kita bisa meyakini keberadaannya contoh angin secara kasat mata kita tidak bisa menggambarkan angin itu bentuknya seperti apa angin itu wajahnya seperti apa apakah angin itu bentuknya bundar persegi apakah angin itu bentuknya seperti kaca seperti apa indah tidak tetapi angin bisa dirasakan oleh kita manusia karena bisa kita rasakan maka kita harus wajib meyakini bahwa memang angin itu benar adanya udara siapa bisa menggambarkan bentuk udara itu tetapi tidak satu orang pun yang mampu mengingkari tentang keberadaannya udara karena udara itu sendiri menjadi bagian yang penting untuk melangsungkan kehidupan manusia maka dari itu kita simpulkan udara itu benar adanya walaupun tidak dapat disaksikan oleh mata telanjang tetapi bisa dirasakan dan itulah masuk kepada keyakinan manusia keyakinan itu bisa muncul karena kita beragama kemudian filsafat dapat melahirkan gagasan multidisiplin ilmu iya mengapa bisa melahirkan gagasan multidisiplin ilmu karena kita melakukan serangkaian aktivitas berfikir terhadap berbagai cabang-cabang ilmu pengetahuan maka lahirlah berbagai disiplin ilmu ada disiplin ilmu hukum disiplin ilmu ekonomi disiplin ilmu agama itu sendiri disiplin ilmu matematika fisika kimia biologi dan seterusnya jadi bisa melahirkan gagasan multidisiplin ilmu kenapa? karena berfikir lalu filsafat sebagai studi hakikat realitas betul karena dengan kita berfilsafat kita melakukan kajian persoalan studi hakikat realitas itulah bagian yang nanti Bapak Ibu akan alami ketika melakukan penelitian tentang disertasi ketika melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait dengan obyek disertasi yang Bapak Ibu nanti susun baik dengan cara wawancara kepada sumber-sumber berita informasi maupun dengan cara mengumpulkan data-data dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek yang sedang diteliti itulah yang dimaksud dengan sebagai studi hakikat realitas lalu yang berikutnya adalah eksistensi perilaku manusia benar atau salah dengan filsafat ya dimana kita melakukan serangkaian aktivitas berpikir secara sistematis mendalam komprehensif terhadap satu persoalan sampai kepada akar masalahnya maka pada ini kita bisa mengetahui bahwa seperti apa eksistensi perilaku manusia itu apakah eksistensi perilaku si A si B si C sudah benar atau salah karena begini Bapak Ibu yang saya hormati yang bisa menilai perilaku seseorang benar atau salah adalah manusia dan manusia yang bisa menilai itu apabila manusia itu memiliki sumber kebenaran yang benar sumber kebenaran yang benar itu bisa diperoleh dari yang namanya agama kan agama mengajarkan tentang nilai agama mengejarkan tentang mana yang boleh mana yang tidak boleh agama mengajarkan tentang benar atau salah lalu kemudian dari agama itu dikembangkan menjadi sebuah ilmu pengetahuan jadi dengan filsafat mampu mengantarkan manusia untuk mengerti tentang eksistensi perilaku manusia apakah benar atau salah lalu apa tujuan itu semua tujuannya adalah yang pertama supaya manusia itu bisa berpikir secara kritis radikal dan universal dengan filsafat yang kedua dengan filsafat supaya manusia itu lebih mencintai yang namanya nilai-nilai kebijaksanaan lebih mencintai nilai-nilai kemanusiaan lebih mencintai nilai-nilai keharmonisan kedamaian dan ketertib lalu tujuan yang ketiga supaya dengan filsafat itu supaya manusia dapat bertindak atas dasar keyakinan akan kebenaran artinya ketika manusia itu akan mengambil keputusan dia sudah harus meyakini dulu ini benar atau tidak benar kalau yang mau dilakukan itu memang dia yakin benar maka jangan ragu-ragu putuskan itu karena itu sudah benar tetapi kalau yang mau dilakukan itu keyakinannya tidak apa namanya kebenaran yang diragukan oleh keyakinan manusia maka jangan dipaksa dilakukan karena kalau sudah tidak yakin itu benar lalu dilaksanakan maka akan menimbulkan persoalan terutama yang terkena dampak dari keputusan itu nah kalau menimbulkan persoalan yang terkena dampak dari keputusan itu sudah pasti ada orang yang dirugikan dan yang dirugikan itu tentu dia akan mengalami penderitaan karena dia dirugikan kalau dia mengalami penderitaan akibat keputusan seseorang keputusan kita misalnya maka kita lah yang menanggung risikonya minima kita menanggung dosanya kalau begitu ilmu yang kita pelajari ilmu yang kita praktekkan adalah salah maka karena dia salah jangan dilakukan itulah pentingnya filsafat bagi salah satu tujuan yaitu bertindak atas dasar keyakinan benar atau tidak kalau benar laksanakan kalau tidak benar hindari yang terakhir tujuan daripada filsafat adalah mengembangkan pertanyaan-pertanyaan atas jawaban yang sudah ada ini menarik sudah sekalian apa makna mengembangkan pertanyaan-pertanyaan atas jawaban yang sudah ada karena dengan filsafat mampu memotivasi mampu mendorong menyemangati seseorang untuk kemudian memperdalam mempertajam persoalan-persoalan yang sudah dijawab lalu kemudian menimbulkan jawaban yang baru karena di dalam ilmu itu prosesnya tidak akan pernah berhenti yang namanya ilmu kalau kita bicara ilmu sampai kapanpun ilmu itu tidak tidak boleh berhenti dan memang tidak akan berhenti ilmu itu walaupun sudah ada jawaban terhadap satu pendekatan cabang ilmu tertentu atau terhadap satu obyek tertentu tetapi bukan berhati di situ berhenti ilmu itu melainkan ilmu itu mengalami proses terus-menerus apa yang menyebabkan ilmu tidak pernah berhenti melainkan mengalami proses terus-menerus karena sesungguhnya selama kehidupan manusia itu kehidupan manusia itu ada maka selama itu pula yang namanya perkembangan ilmu pengetahuan terus mengalami perubahan perubahan ke arah kemajuan kenapa? karena kehidupan manusia itu terus juga mengalami perubahan dari waktu sehingga ilmu baru bisa dikatakan berhenti ketika kehidupan manusia itu juga sudah berakhir ilmu dikatakan sudah berhenti ketika kehidupan manusia itu berakhir maka pada titik berakhirnya kehidupan manusia itu ilmu berhenti tetapi selama kehidupan manusia masih berproses selama itu pula juga ilmu pengetahuan terus mengalami proses terus dari masa ke masa saya memberikan satu sampel ketika zaman kerajaan Majapahit itu sudah ada ilmu pengetahuan sampai sekarang perjalanan dari kerajaan Majapahit sampai sekarang itu yang namanya ilmu tidak pernah berhenti terus mengalami proses dan perkembangan ilmu pengetahuan proses perkembangan ilmu pengetahuan dari waktu ke waktu itu sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia dari waktu ke waktu itulah ilmu jadi ada tiga tokoh yang ingin saya jadikan sampel yang pertama Socrates Plato Immanuel Kant dan ada beberapa tokoh-tokoh lagi misalnya Al-Khawarizmi Ibn Sin Ibn Khaldun lalu para Kulafal Rashidin bahkan sebelumnya ada yang dicontohkan oleh Nabi Besar kita Muhammad SAW beliau adalah pemimpin besar dunia dalam perjalanan hidupan telah memberikan banyak contoh pelajaran kehidupan sebagai satu perkembangan ilmu pengetahuan saya kira itu Bapak Ibu semua mahasiswa peserta program doktoral ilmu hukum di Fakultas Hukum Nusula semoga yang saya sampaikan ini bisa membuka dan menambah khasana pengetahuan kita semua di dalam berproses di program doktor ilmu hukum khususnya materi tentang filsafat dan politik hukum demikian pada pertemuan perdana ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita terima kasih sampai jumpa pada pertemuan berikutnya selamat melanjutkan aktivitas salam hormat sehat dan sukses selalu buat Bapak Ibu semua terima kasih mohon maaf bila mana yang saya sampaikan ada hal yang belum sempurna Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati